Halo teman-teman, pada hari ini kita akan coba membuat form database nilai mahasiswa dimana untuk membuat form database nilai mahasiswa dengan menggunakan Microsoft Access kita membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama adalah kita nanti membuat database baru yang kedua membuat table nilai yang ketiga nanti membuat query-nya baru membuat form-nya lalu yang berikutnya adalah membuat report-nya oke langsung saja kita buka dulu Microsoft Access disini saya menggunakan Microsoft Access 2010 untuk membuat database baru kita coba bikin file-nya disini adalah data mahasiswa nanti saya simpannya di desktop saya simpan di desktop lalu saya create oke, nah yang pertama kita lakukan adalah ini kita close dulu kita masuk membuat table baru dengan menklik menu create kita buat disana table design nah, untuk membuat database mahasiswa database nilai yang saya butuhkan yang pertama adalah ID mahasiswa yang berikutnya disini tipe datanya kita gunakan nanti autonumber supaya nanti ID-nya increment yang berikutnya adalah nama mahasiswa disini kita kasih tipe datanya adalah text nah, untuk yang autonumber disini nanti otomatis value-nya ini sudah menjadi increment untuk nama mahasiswa itu text nah, yang berikutnya kita butuh lagi yang namanya kelas disini kita gunakan text juga baru nilai tugas kita gunakan disini number untuk nilai quiz kita gunakan disini number juga nah, sebelum jauh lebih membuat beberapa field lagi kita coba disini buat setting untuk decimal place-nya disini kita membuat nanti untuk nilainya 2 aja di belakang koma nah, ini juga sama decimal place-nya adalah 2 di belakang koma kemudian untuk nilai UTS tipe datanya number disini untuk decimal place-nya kita gunakan juga 2 di belakang koma dan yang terakhir adalah nilai UTS nah, disini kita menggunakan number juga dengan 2 digit di belakang koma oke, setelah selesai membuat field-field yang kita butuhkan maka table ini kita akan save namanya adalah table nilai oke, langsung kita oke sorry, kenapa muncul seperti ini karena saya belum memilih yang namanya primary key-nya oke, kita pilih disini id mahasiswa sebagai primary key lalu kita save namanya adalah table nilai mahasiswa lalu oke nah, sekarang table nilai mahasiswa kita close dulu kita akan buat query langkah berikutnya adalah dengan membuat yang namanya query kita masuk ke query design nah, disini kalau muncul show table kita add saja lalu di close nah, di field-nya ini kita pilih mulai dari id mahasiswa baru nama mahasiswa berikutnya adalah kelas kemudian nilai tugas kemudian nilai quiz lalu kita pilih lagi nilai UTS berikutnya adalah nilai uas nah, di kolom berikutnya kita akan buat disini namanya adalah rata-rata buat apa untuk mencari nilai rata-rata nah, untuk mencari nilai rata-rata ini kita akan buat disini buka kurung disini kurawal baru kita buat disini nilai rata-rata ini adalah gabungan dari nilai tugas nilai quiz nilai UTS nilai UAS dibagi 4 nantinya berarti disini nilai tugas dulu tutup baru ditambah buka lagi nilai quiz tutup lagi baru ditambah disini nilai UTS tutup lagi baru ditambah baru nilai UAS tutup lagi baru tutup kurung dibagi 4 rata-ratanya oke nah, kemudian setelah itu nanti kita buat lagi untuk keterangannya nah, fungsi dari keterangan ini nanti untuk melihat dari nilai rata-ratanya rata-rata tersebut ada suatu query yang kita buatkan kalau nilainya lebih dari 75 maka dia akan lulus kalau tidak maka akan mengulang nah, disini untuk melakukan query kita menggunakan rumus yang namanya IF kalau untuk Excel buka kurung nah, disini kita buka lagi kurawal lagi untuk namanya nilai rata-rata rata-rata tutup nah, nanti rata-ratanya ini ini jika lebih atau sama dengan 75 mata bukan koma ya tapi petik koma tergantung akses yang digunakan oleh teman-teman di Microsoftnya disini saya menggunakan titik koma petik 2 disini lulus kemudian petik koma lagi eh, titik koma lagi disini mengulang saya buatkan jika tidak terpenuhi maka nanti mengulang lalu saya tutup kurung lalu saya klik disini oke nah, kemudian query ini akan saya save saya akan buat disini query nilai lalu saya oke nah, kemudian saya close nah, di query ini sebagai acuan saya akan membuat yang namanya form untuk input nilai nantinya nah, di key nilai ini query nilai saya klik lalu saya masuk ke menu create lalu formnya saya klik nah, di form ini di form yang akan saya buat ini saya akan atur letaknya seperti ini supaya tidak terlalu lebar nah, kemudian baru saya akan coba design view karena ada tombol yang harus saya tambahkan footer nya saya tarik dulu ke bawah lalu saya akan tambahkan dua buah tombol yaitu tombol simpan dan tombol tambah dengan menggunakan tombol button nah, disini saya akan tambahkan tombol button nya nah di command button widget ini saya akan pilih record operation nya yaitu untuk save record lalu saya next nah, di text nya ini nanti saya akan buat disini menjadi tombol simpan lalu saya next kemudian biarkan dia comment nya command 29 lalu finish nah, satu lagi saya akan tambahkan tombol juga disini yaitu tombol untuk tambah nah, disini untuk record operation nya kategorinya saya buat baru untuk action nya itu add new record lalu saya next saya pilih text saya buatkan disini menjadi tombol tambah lalu saya next lalu saya finish oke disini sudah berhasil saya buat ada dua buah tombol yaitu tombol tambah dan juga tombol simpan nah, lalu di form ini kita akan save namanya adalah form nilai lalu saya oke nah lalu saya close form nya nah, di form nilai ini saya akan coba input saya akan coba uji apakah nanti semua field yang saya isi ini masuk ke dalam tabel nilai tersebut saya mulai dari nama mahasiswa namanya adalah Andi kelasnya kelas A nilai tugasnya 56 nilai quiznya 76 nilai utesnya 89 nilai uasnya adalah 78 maka rata-ratanya 74,5 nah, query nya di keterangan akan menampilkan karena nilainya kurang dari 75 maka dia akan mengulang lalu saya klik simpan kemudian saya akan tambah saya akan klik disini tambah karena dia auto increment begitu nama mahasiswa saya klik saya masukkan disini contoh namanya manase kelasnya kelas A nilai tugasnya adalah 78 quiznya 90 UTS nya 89 uasnya 78 maka rata-ratanya 83,75 dan keterangannya adalah lulus lalu saya simpan saya akan tambah lagi mahasiswa yang ketiga namanya Adam kelasnya adalah kelas B nilai tugasnya 76 quiznya 68 UTS nya 90 uasnya 75 maka nilai rata-ratanya disini adalah 77,25 dan keterangannya lulus lalu akan saya simpan nah form ini akan saya save lalu saya close langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya report bagaimana caranya kita klik di kini ini sebagai acuan kita masuk ke menu report wizard lalu disini ID mahasiswa kita akan select file seluruhnya lalu kita next kemudian untuk do you want to add any grouping levels kita akan next aja nah disini untuk yang namanya sortingnya kita pilih yang ID mahasiswa ascending lalu kita next kemudian layoutnya biarkan saja tabular lalu kita next kemudian untuk yang preview reportnya ini kita menggunakan preview the report aja lalu kita finish nah otomatis nanti dari report nilai ini akan bisa kelihatan nah untuk mengatur supaya tata letaknya lebih bagus maka kita klik pada tab key nilai ini kita pilih yang namanya design view nah disini kita akan atur untuk letak letaknya kita akan atur letak letaknya supaya nanti kelihatan lebih bagus ini kelas oke ini untuk nilai tugas kita taruh disini ini untuk nilai quiz kita geser lagi nilai tugasnya ini nilai quiz ini nilai UTS kita geser ini nilai uas ini nilai rata-rata ini adalah keterangan oke ini kita geser geser aja ini juga kita geser geser ini kita geser ini kita geser lagi nah ini nilai terata juga kita geser lalu ini kita geser juga oke baik kemudian kita akan coba save lalu kita akan review maka nanti hasilnya akan seperti ini nanti teman-teman boleh mengatur untuk formatnya ya apakah nanti untuk textnya ini menggunakan yang namanya center atau menggunakan paragraph justify ya oke itu teman-teman yang bisa saya sampaikan bagaimana cara membuat database nilai dengan microsoft access secara sederhana nah sekarang kita cek apakah nilai-nilai ini ada di dalam table kita lihat ada semua nilainya nama-namanya juga jadi mahasiswa menggunakan auto increment ya oke baik itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan sampai ketemu di video berikutnya terima kasih